Intro Halo Baruda, Kumaada Bangsa Dayana, Alhamdulillah sehat-sehat semua ya Season 18 Mobile Legends merupakan season dengan banyak kejutan Mulai dari update Moonton, New Hero, dan Reform para Hero Lama Namun, apakah tier kalian sudah ke Mythic? Masih banyak waktu untuk sobat gamers naik kasta ke rank Mythic Bagi sebagian gamers, perjuangan tersebut seakan sangat sulit ya Bahkan harus minta bantuan temen dengan cara mabar Agar terhindar dari pemain noob atau player yang menyusahkan Kang, terus yang player solo ranked gimana? Gua kan anaknya no lab, gak punya temen mabar Waduh, masa sih? Bermain solo di Mobile Legends bisa dikatakan untung-untungan Untuk mendapatkan kemenangan dan mendapatkan poin bintang Apalagi bila bermain solo ranked Dengan kemampuan tim yang tidak kita ketahui sebelumnya nih gengs Alhamdulillah setelah gua riset selama 1 bulan Dan di season 18 ini, gua telah menemukan banyak sekali nih Sistem, cara, dan juga tips bermain solo ranked Agar bisa mencapai tier Mythic Gua gak ngejamin kalian bakalan winstrike Karena kalau kalian winstrike, terus siapa dong yang bakalan lost track? Gak semua dong player yang bakalan menang terus-terus-terusan Nah, dalam permainan kita harus fair play bosku Sportif dan bisa menerima kekalahan dengan lapang dada Justru dengan kekalahan kita bisa memperbaiki diri Apa yang salah sih dalam kita bermain? Oke, tanpa basa-basi dan makan hasil lagi Kang Dimas rekomendasikan tips solo ranked dijamin Tier kalian mudah naik ke Mythic di season 18 Sebelum masuk ke videonya, seperti youtuber-youtuber pada umumnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Share juga video Kang Dimas TV Dan follow akun Instagram KangDimasTV At KangDimasUnderscoreTV Let's go Kuasai Hero dan Cara Counternya Oke guys, tips pertama yang gue rekomendasikan Yaitu bagaimana sih kita memilih hero yang benar Dan harus paham cara meng-counter hero saat pick musuh Tips ini mungkin sudah banyak youtuber yang menjelaskan ya Tapi sedikit tambahan dari Kang Dimas Yang mungkin belum ada youtuber yang menjelaskan hal ini Gue sarankan kalian wajib bisa menguasai 5 hero dan 2 role di Mobile Legends Karena dalam bermain solo, kita akan mendapatkan tim secara random Sehingga kita akan bisa menyesuaikan komposisi hero dalam tim Seandainya nih, kalian jago di bidang role marksman Tapi tim kamu juga ada yang jago di bidang marksman Mungkin di masyarakat epic, bakalan dipik 2 hero marksman ya Hah, yang kita ketahui sendiri kalau di tier epic tuh pada egois banget Kalau gak diturutin, pasti dia bakalan ngambek dan tidak bermain serius saat pertandingan dimulai gengs Nah, udah apal banget dah Kang Dimas Nah, untuk meminimalisir terjadinya hal seperti ini Kamu harus siap mengalah dan merelakan posisi core di tim untuk dipakai oleh mereka Terus, gue pake hero apa dong Kang? Jangan khawatir bosku Kamu bisa lihat komposisi tim musuh Bila mana kamu mendapatkan first pick Utamakan band hero yang tidak terlalu OP Tapi jika kamu mendapatkan second pick Band lah hero yang meta saat kalian mendapatkan kesempatan untuk nge-band Nah, siapa aja yang wajib kalian band? Menurut Kang Dimasih, yang wajib kalian band di season 18 adalah Hero-hero inilah jika lolos dalam draft pick akan selalu dipakai oleh player Mobile Legends di season 18 So, jika kamu sudah menguasai hero tersebut, kamu harus paham juga bagaimana cara meng-counternya Misal, counter dari Bartos adalah Nana, counter Eodora adalah Aurora, counter Roger adalah Gwenever Dan masih banyak lagi sih counter-counter hero di Mobile Legends Jika kalian paham tips ini, dijamin deh kalian akan cepat mencapai tier mythic Setiap hero pasti memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri Dan setiap hero memiliki item buildnya tergantung kondisi dan komposisi musuh saat bermain Misalnya, kalian pick ruby Yang harusnya bisa dibuat lifesteal malah jadi semi tank Nah, ini yang dibilang nggak pas sama role hero-nya Build item yang benar juga mempertimbangkan komposisi hero musuh Misalnya musuh ada 2 tank, maka langkah baiknya build item yang bisa menembus armor seperti item pembunuh tank Jadi pertimbangkan dalam memilih item, komposisi tim kita, dan komposisi tim lawan Jika kalian jeli dan sudah sering berlatih, maka kalian akan otomatis tahu dalam pemilihan item tersebut Jangan dianggap remeh ya bos Fokus utama, buff dan turret Mobile Legends sangat menyenangkan jika kamu memenangkan sebuah pertandingan dengan kill yang banyak Tapi kalau kill banyak malah kalah, ya sama aja bong jomblo Kill memang penting dalam sebuah pertandingan di MOBA Tapi ternyata kill bukanlah hal terpenting jika bermain mode ranked Menurut Kang Dimas, fokus utama kalian dalam bermain adalah buff dan turret Jika kamu berhasil menguasai buff dan turret, itulah tanda-tanda besar tim kamu akan meraih kemenangan Jangan sesekali kalian pikirkan tentang membunuh banyak musuh, namun turret kalian akan kecolongan dengan hero split push Jadi meskipun kamu sudah banyak nge-kill, tapi kamu masih bisa kalah karena semua turret tim diratakan musuh Maka dari itu, daripada fokus menambah kill lebih baik fokus bekerja sama untuk menghancurkan turret terlebih dahulu Meskipun skor tim kamu kalah telak Dan jangan lupa, core hero di tim kamu perlu mendapatkan buff Buff adalah kunci utama untuk membalikan keadaan dalam match So, koordinasikan dengan tim kamu untuk fokus buff dan turret Eits, satu lagi, turret harus kalian amankan juga ya Kang Dimas rekomendasikan hero-hero split push dan jago-jago nih dalam hal mencuri buff Yaitu Masha Hayabusa Link Lancelot Gwinever Chowhead Yuzhong Dan Fanny Fast Game Oke gengs, jadi siapa nih yang gak kenal dengan teknik bermain fast game Teknik ini merupakan teknik yang banyak digunakan oleh player Mobile Legends Dimana mereka ini akan menyelesaikan atau memenangkan permainan dengan jangka waktu yang lebih cepat dari biasanya Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk fast game yaitu kamu harus sering untuk melakukan gengking Tentunya ketika kamu masuk ke dalam mode rangkat Kamu yang akan lebih sering bertemu dengan hero-hero gengker maupun rumor Maka dari itu akan sia-sia teknik yang kamu lakukan jika tidak dikombinasikan dengan teknik gengking Teknik geng ini bertujuan untuk menghabisi lane musuh dengan cepat dan kemudian sesegera melakukan push kepada musuh Teknik geng juga ini bertujuan untuk memperlambat kenaikan level dari musuh gengs Sebab dengan geng yang terus menerus maka musuh akan lebih mudah mati berkali-kali Dengan begitu mereka akan lebih sedikit mendapatkan gold dan kemenangan dibandingkan kamu dan tim kamu Ada 2 tips yang Kang Dimas berikan untuk kalian agar lebih cepat menyelesaikan pertandingan Habisi jungle musuh dan incar hero carry Pasti kalian paham dengan 2 tips ini bosku Silahkan aja digunakan ya Nah itulah tadi beberapa tips yang bisa kalian coba jika ingin winstrike Perlu dilihat bahwa tips di atas tidak membuat kalian selalu menang ya Akan tetapi tips tersebut dapat meningkatkan kesempatan kalian untuk winstrike Jika dilakukan dengan benar Untuk menambah wawasan kalian, kalian dapat menonton turnamen-turnamen mobile legend yang saat ini sudah tayang Disitulah kalian dapat mempelajari cara dan tips mereka ketika bermain dari pro player So, oke begitu aja video kali ini Semoga bermanfaat Jika video ini bermanfaat silahkan like dan share Bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya Masih banyak konten-konten menarik seputar mobile legend versi Kang Dimas TV Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye Buongша Sampai jumpa di video selanjutnya.